N.U. atau Nahdlatul Ulama ternyata partai politik raksasa, tapi... Mengerikan seribu keraton, pasukan tentara pun tak mampu melawan lekaran, musuhnya tidak kelihatan serupa siluman. Lebih gilanya lagi, sudah menelan nyawa kembuhan ribu, itu baru di negara kita, belum di seluruh dunia. Hampir 2 juta manusia lenyap nyawanya, lebih kejam dari Hitler, Idi Amin, atau Jengis, kan? Kejamnya lantaran, menyusup ke badan, bila tak selamat hidup, dibikin tamat. COVID-19 saya menyebutnya P2NRN, artinya... Baru, Baru, Baru. Baru, Baru, Baru... Rambia 2 Jirai, Baru, Baru, Baru Baru, 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 Baru así, na verdade, ini jadi ya, chicos ini. Kali000an kepalannuk perdagangan disebut capacidad k oportunistiteng sekurud precedenteng selama 3Top-19 Al-Fatihah 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 Nah ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, semuanya khususnya Ibu-ibu muslimat NU untuk bersama-sama kita menjaga persatuan kita, untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga persaudaraan kita, untuk kita bersama-sama menjaga dan merawat kerukunan kita. Marilah kita jaga ukuah kita, ukuah islamiah kita, ukuah watoniah kita. Jangan sampai karena perbedaan-perbedaan yang tadi saya sebutkan, kita menjadi tidak seperti saudara, padahal kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Dari Hotel Huris Senyur, Samarinda, Kalimantan Timur, atas nama keluarga besar Yayasan Prastabikul Khairat Samarinda, Kalimantan Timur, Yayasan Haji Muhammad Cenghu, Surabaya, Jawa Timur, mengucapkan selamat hari jadi Nahdlatul Ulama yang ke-95 tahun, 31 Januari 1926-2021. Semoga NU menjadi lampu ala din rahmatan lil alami, pembawa cahaya terang demi masa kian gemilang, bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Harmoni berbangsa, beragama dan bernegara. Harmoni, hormatkan Bapak Haji Muhammad Yosutov, pembina Yayasan Prastabikul Khairat Samarinda, Kalimantan Timur, Yayasan Haji Muhammad Cenghu, Surabaya, Jawa Timur.